Membangunan infrastruktur yang terus digencot oleh pemerintah membuat sektor konstruksi merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan mengingat lapangan kerja di bidang ini banyak dibutuhkan bahkan di saat melemahnya ekonomi saat pandemi seperti sekarang ini. Namun sayangnya yang terjadi saat ini adalah pekerja lokal dianggap kalah bersaing dengan pekerja asing karena tidak memiliki sertifikasi. Untuk bisa lebih bersaing dengan tenaga asing, sertifikasi kelayakan merupakan hal yang penting dimiliki oleh pekerja konstruksi karena sertifikasi memberikan keunggulan, jaminan profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pekerjaan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-Undang tersebut juga bahkan menyebutkan kepemilikan sertifikasi kompetensi kerja adalah wajib bagi para pekerja konstruksi. Untuk membantu program pemerintah, Asosiasi Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia atau HATSINDO akan memberikan pelatihan dan pembinaan hingga para pekerja mendapatkan sertifikasi kelayakan. Namun HATSINDO juga mendorong pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan konstruksi swasta untuk berperan serta dalam pengerjaan konstruksi. Sertifikasi kompetensi untuk tenaga kerja konstruksi khususnya adalah memiliki urgensi bahwa ke depan pemerintah sudah menerapkan sistem online terhadap sistem nanti untuk uji kompetensi kepada tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia sehingga nantinya mampu berdaya saing baik di tingkat domestik maupun internasional. Selanjutnya juga pemerintah ingin bahwasannya tenaga kerja konstruksi itu bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Setelah mendapatkan sertifikasi HATSINDO menjamin bahwa pekerja swasta Indonesia dapat bersaing dengan pekerja asing.